Tuhan bersama Inilah Injil Yesus Kristus menurut Manakus Sekali beristiwa, Yesus memanggil kedua belas murid dan mulai memutus mereka berdua-dua Yang memberi mereka kuasa atas rok-rok jahat Dan berkesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan kecuali tongkat saja Roti pun tidak boleh dibawa, demikian pula kantong, pembekal, dan uang dalam ikat pinggan Mereka boleh memakai ala sekaki, tetapi tidak boleh memakai dua juga Lalu mergila mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat Mereka mengusir banyak setan dan memulai sebanyak orang sakit dengan minyak dan menyebukkan mereka Demikianlah Injil Yesus Dalam kisah pelayaran Terima kasih Kurang lebih yang mau diukap adalah Orang biasa bahwa makanya polokawan Tetapi ada kesempatan di mana Petro yang kiriak pelokawan itu menjadi ratu Apa yang kemudian dilakukan oleh seorang ratu atau raja Adalah memanggil keluarga dan kroni-kroninya Untuk duduk dalam posisi-posisi yang elitis Yang tertih, yang budah dengan yang lain Semua menjadi serba budah Karena dia dan kroni-kroni itu adalah kelompok elitis Ada juga ungkapan kiri munggah balik Kiri itu hidupnya yang yang sawah, yang lurung Di mana-mana, di tepun, dan kotor, dan daun Akhirnya punya kesempatan untuk duduk di suatu balai-balai istana Kurang lebih Budah di murah, budah di opo Dan kemudian kali Lupa akan jati dirinya Itu ungkapan-ungkapan yang tentu saja mengingatkan saya dan Anda Untuk tidak lupa pada jati diri kita masing-masing Di Jogja itu ada seorang yang sangat terkenal Yang memulai adalah seorang yang sangat sederhana Ketika katekis, di maruki, dan menguwedus, dan terkenal Ketika seorang itu juga menjadi besar dan sangat terkenal Apa yang dilakukan oleh si Bapak itu bersama keluarga Dia tetap mengingudus Dia tetap narik Dia tetap tanam-tanam Dengan segala kesederhanaan Dan tetap punya waktu untuk menjadi katekis Di lingkungan dan di parok Ini tentu saja sisi lain Dari yang pertama Kirim Budah Bali atau Petro Di lagu itu Laku Jawa Peminatan pada kita Dan saya akan buka-buka Karena saya yang Jangan lihat Gitu kan Janjiwo manis Jentoh Amu Lami Besek Amu Prasocot Niman Korang Atang Jujum Nah saudara-saudara Kisah tentang Anos Tapi sebenarnya juga kisah tentang dirinya Tentang disayang Tentang Nabi-Nabi adalah kisah Orang-orang yang merasa diri Biasa Menghayati itu biasa Tidak hebat Dan ketika Tuhan memanggil mereka Untuk menjadi komata dan nabi Yang menyuarakan kebaikan dan kebenaran Yang merahalkan masa depan Karena bisikan roh Tuhan Mereka tidak terubah Menjadi kelompok elitis istana itu Dan itu adalah Nabi Amos Yang hari ini Dialognya kita dengarkan bersama Mungkin tadi Pikernya kurang jelas ya Saya sendiri mendengarnya Tidak jelas Mudah-mudahan Artikulasi saya Menjelaskan Itu Karena Selesaik tembiak mungkin Turang terhitung Terus Saya bacakan Bacaan pertama Sekali peristiwa Berkatakan Berkat Berkatalah Anasia Dari cuci Kerajaan Menarik Amos Yang datang ke Bethel Untuk menyuarakan Suara Tuhan Diusir oleh Kirim Mbak Bali Mbak Bali Peter Dengan mengatakan Menyakitkan Hei Hei Wom Agus Rasa Gila Pangan yang Wom Giri Pindah Yang Begonok Kurang lebih Suara itu Akan sangat Menyakitkan Seseorang Dan itu Disuarakan oleh Orang-orang Istana Itu tadi Yang Merasa Dirinya Wom Kusat Kepada Rakyat-rakyat Jelata Untuk Tidak Dekat-dekat Dan itu Sering Terjadi Entah Di Kurang Entah Di Entah Di Kabupaten Entah Sibah Di Gereja Kemudian Dan seterusnya Dan mereka Mengkir Ini Tempat Suci Kerajaan Koyodo Teranyaan Jawab Langos Kepada Amas Ya Aku Ini Bukan Nabi Dan Aku Tidak Termasuk Golongan Para Nabi Amas Terlalu Jujur Dengan Dirinya Iyo Pancaran Pering Tunggangan Ini Aku Pengen Ngeriaya Hati Perayaan Kiki Itu Moro Orang Lui Lihat Malaikun Hanya Pertengah Dan Pengumut Buang Arah Hutan Aku Menganggung Kambiku Yang Ngambung Lep 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 Pekerjaan Hanya Mencari Pohon Arah Yang Jatuh Siapa Bisa Siapa Tahu Menjadi Kekuatan Bagi Hidupku Anda Tahu Arah Itu Manis Buahnya Pasti Anda Tahu Tentang Pohon Arah Karena Disini Sudah Banyak Hutan Pohon Arah Itu Seperti Juga Kita Mungkin Anda Atau Saya Waktu Kecil Karena Hidup Di Desa Kalau Pagi Pagi Buta Sepagi Mungkin Saya Akan Bangun Dan Menyalakan Oncor Anda Tahu Oncor Saya Tahu Istimah Disini Oncor Ada Ya Oncor Untuk Apa Keliling Kebon Mencari Apa Nah Itu Bayang Oke Kalau Bapak Melinjo Ya Uji Tuhan Karena Itu Nanti Bisa Dijual Melinjo Itu Mungkin Amos Adalah Orang Orang Yang Seperti Itu Bersah Aja Yang Sungguh Sebenarnya Tetapi Kemudian Dikatakan Tuhan Tetapi Tuhan Yang Mengambil Aku Dari Pekerjaan Mengiring Kambing Bumbang Tuhan Berkhidmat Kepadaku Pergilah Berubuhatlah Terhadap Umatku Israel Tetapi Orang Orang Yang Bersahaja Seperti Anos Itu Dibitung Mulai Alam Seperti Setiap Hati Adalah Setiap Jiwa Adalah Setiap Pribadi Adalah Dihitung Dan Menjadi Milik Tuhan Yang Tidak Dilemaskan Seperti Keadaan Yang Sering Ada Di Konteks Kita Masing-masing Maka Bahkan Kepada Anos Yang Tidak Dihitung Oleh Masyarakat Pun Dihitung 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 Dikatakan Pergilah Berubuhatlah Terhadap Umat Israel Jura Jura Kumpu Apa Diri Oke Kalau Saya Berubuhat Uang Saya Itu Bukan Keturunan Nabi Saya Itu Juga Bukan Nabi Seperti Nabi Nabi Yang Selalu Kelihatan Di Paling Depan Dan Seterusnya Enggak Apa Yang Dilakukan Anos Teguh Dalam Panggilan Dirinya Dari Tuhan Dan Apa Akibat Diusir Orang Dihitung Diremehkan Didiskriminasikan Dan Ambil Perlakuan Perlakuan Yang Serintai Secara Tidak Sadar Melukai Dan Menyakitkan Sudari Sudara Yang Dikas Injil Hari Ini Juga Cerita Tentang Perutusan Para Murid Sekali Peristirah Yesus Memanggil Kedua Belas Murid Dan Mulai Mengurus Mereka Berdua Dua Ia Memberi Mereka Kuasa Atas Roh Roh Jahat Dan Berpesan Kepada Mereka Jangan Membawa Apa Apa Perjalanan Kecuali Tongkat Lalu Mereka Pergi Memberitakan Bahwa Orang Harus Bertobat Mereka Mengusir Banyak Setan Dan Memoles Banyak Orang Sakit Dengan Minyak Dan Menyembuhkan Mereka Sudari Sudara Apakah Orang Orang Sederhana Itu Tidak Dimodali Tuhan Untuk Perutusan Dimodali Diberi Kekuatan Dan Diberi Kemampuan Pancan Bukan Seperti Orang Orang Yang Di Atas Itu Tetapi Anda Melakukan Banyak Orang Jauh Menlebih Mereka Sering Coba Sekarang Gambarkan Gereja Pertumbuhan Umat Bertahannya Iman Kekatulikan Di Tanah Ini Yang Rata-Rata Jauh Dan Untuk Pastoral Bagi Romo Nya Pun Sangat Tidak Mungkin Satu Persatu Di Datang Itu Datang Dari Mana Kekuatan Iman Anda Dan Anak Anak Dan Sedara-sedara Dan Orang Ketua Pasti Pertama-tama Bukan Karena Romo Ata Kekuatan Bukan Tetapi Karena Anda Yang Memelihara Yang Kenyata Yang Berarti Yang Berbagi Yang Berikut Yang Bersegur Di Tengah Keluar Kebesar Anda Itulah Kekuatan Satu Terhadap Yang Baik Untuk Boleh Bertumbuh Di Dalam Iman Dan Sekali Kelompok-kelompok Itu Tidak Pernah Terkesatau Karena Begitu Luasnya Misalnya Arya Pastora Dan Itu Terjadi Dimanapun Dan Itu Menjadi Keprihatinan Kita Bersama Kekuatan Kekuatan Yang Menyembuhkan Yang Menghubur Yang Sungguh Memberi Harapan Adalah Kekuatan Satu Terhadap Yang Bahaya Kekuatan Karena Berkumpul Satu Lingkungan Yang Sang Memberi Keteguan Dan Berdoa Kekuatan Kekuatan Aku Beruntung Nekloko Allah Sejumur Katolik Seiman Aku Dimantapkan Oleh Keluarga Itu Maka Sudari Sudara Ah Habibu Justru Pada Pada Orang Orang Dan Komunitas Komunitas Kekuatan Sebagaimana Anda Hadil Saat Ini Dalam Kekuatan Dalam Hidupan Anda Masih Seperti Para Murid Yang Diutus Apakah Mereka Tidak Diudus 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 Ia Memberi Kuasa Mereka Ia Memberi Mereka Kuasa Atas Rok Jahat Dan Kemudian Jika Dikatakan Mereka Mengusir Banyak Nekan Dan Mengoles Banyak Orang Sangat Dengan Minyak Dan Menimbulkan Mereka Keren Keren Kalau Kita Menyadari Bahwa Kita Diterus Nani Kesti Arah Dan Diberi Tanggung Jawab Kalau Saya Mengatakan Tanggung Jawab Dan Penutusan Anda Tidak Perlu Membayangkan Penutusan Sebagai Orang Yang Terkenal Di Parogi Enggak Atau Di Kurang Enggak Tanggung Jawab Itu Sungguh Keseharian Membangun Sikap Diri Supaya Layak Menjadi Teladan Bagi Wom Tio Mendidik Anak Dengan Penutusan Jawab Anak Punta Siap Ini Masa Dupan Merita Bahkan Seringkali Seribu Satu Cara Untuk Mendidik Yang Satu Dan Yang 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 Mendampingi Pasangan Hidup Supaya Nyaman Dalam Hidup Yang Baik Dan Benar Mendampingi Bapak Ibu Yang Sudah Semakin Sekuh Dan Tidak Menganggap Itu Sebagai Beban Piala Bergilir Satu Terhadap Yang Lain Anak Anak Ibu Serok Dibu Saki Bapak 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 Ya Ampun Sepiro Gede Tersenane Homp Tuan Dili Marang Apu Manjeningan Kabe Ketika Lahir Dan Samp Ketika Melahir Dan Samp Bahkan Tua Bahkan Seringkali Saya Kerehatin Dengan Anda Yang Sebenarnya Hidup Cukup Tetapi Seng Manjeningan Bagus Tuan Menang So bundan H offen Kalau Swin membrup Kok Tuan Nggak pernah Bahagia Jalan Jalan Siara Tulek Sebelum Diri Apalagi Rako Apalagi Ketika Tanggota Cepok Tuan Seng Tuan Ya kan Sedara-sedara yang dikasih oleh Tuhan Kita mempunyai tanggung jawab Harian yang kita mampu Melakukannya Hanya harus lebih serius Untuk melakukannya Dan Tuhan memberkati Tuhan Sebagai mana Tuhan Ada dalam diri para mulut Tentang bahkan kemampuan Kemampuan yang Dino berarti Anda diberi Oleh Tuhan hanya seringkali tidak efektif Karena tidak pernah digunakan Saya ingat Dalam satu perjalanan BIS di Kalimantan Karena satu kelompok doa Kemudian Saya minta doa Kepada mereka satu BIS Tentang apa saya ingat Apa yang mereka lakukan BIS berjalan ke Kalimantan Mari kita berdiri Kita unungkan tangan kita Untuk menenungkan roh kudus Bagi roh kudus Keren loh Keren loh Ya Keren Tadi malam saya memberkati rosario Ada Pak Jokowi Lalu Pak Jokowi Keren Kenapa tidak Kenapa tidak Ketika tetangga Ada kesulupan Berdoa Tidak usah mencari Roma atau suster Ada diberi kekuatan Untuk pengulihan Amin Yuk Dia berkiripkan Sehingga tanggung jawab kita Menjadi Terasa kuat Bisa gak Alhamdulillah Dikatakan Menjadi ringan Karena alat Selalu memenuhi Peruntusan kita Sesuai dengan Keseluruhan Dan tanggung jawab kita Masih-masih Dengan demikian Anda Saya Sudah terlibat Dalam Datangnya Kerajaan alat Dengan membangun hidup Yang bisa menjadi Calabang Mudah-mudahan Hari demi hari Dan akan menjadi Sempurna Ketika kita Merti dipanggil Tuhan Dalam Maktutan kehidupan Pematian kita Tetapi juga Ketika kita Ringan hati Dan percaya Kalau Allah Membunuhi kita Untuk melakukan Apa yang sedangkan Di hadapan kita Kalau itu ternyata Rintangan Atau tantangan Yang seolah-olah Bidah tertahankan Untuk diletakkan Saja Yakinlah Bahwa ini Allah tahu Ini Allah bekerja Dan aku Harus bekerja sama Dengan Allah Untuk melewati Tantangan hidup Yang sedang saya Adati Sebenarnya Apapun Dan banyak Orang melampaui Tidak menjadi Legah Dan bersyukur Dan penuh Suka-suka Hidupnya Tuhan bersama Tuhan bersama Tuhan bersama Terima Akhir Tuhan yang Kuasa Bapak Dan putera Dan Keputus Amin Demikianlah Perayaan Ekaristi Telah selesai Mari kita Wujudkan Tanggung jawab Di dalam Iman Syukur Kepada Terima Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton